Gara-gara Messi, harga tiket Laga Inter Miami vs Cruz Azul setara 1 unit offer. Lionel Messi akan bermain perdana sebagai pemain Inter Miami dalam Laga melawan Cruz Azul pada Jumat 21 Juni 2023 mendatang. Tak disangka, tiket Laga tersebut dijual dengan harga yang begitu tinggi. Rata-rata harga tiket pertandingan tersebut dijual kisaran 487 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 7,2 juta rupiah. Namun, harganya kian melambung ketika dijual kembali. Kalau melihat situs penjualan tiket Vivid Seeds, ada yang menjual tiket pertandingan tersebut hingga 110 dolar Amerika Serikat ribu atau setara 1,6 miliar rupiah. Akibat adanya sosok Messi, harga tiket Laga Inter Miami melawan Cruz Azul setara dengan harga 1 unit mobil offer. Adapun pertandingan Inter Miami vs Cruz Azul akan berlangsung di Stadion DRVPNK yang setelah dipasang tribun temporer diperkirakan bakal menampung 21 ribu penonton. Sebelumnya, Lionel masih diperkenalkan sebagai pemain baru klub major with soccer MLS Inter Miami FC pada minggu tanggal 16 Dari tahun 2023, waktu setempat atau 9 pagi. Pemain terakhir tujuh trofi Ballon d'Or itu diperkenalkan Inter Miami di hadapan sekitar 20 ribu penonton di mana acara sempat ditunda sekitar 1,5 jam akibat cuaca buruk. Dalam pidato singkat dalam bahasa Spanyol, Messi yang kini berusia 36 tahun, berterima kasih kepada para pendukung dan mengatakan dia masih punya ambisi untuk memberikan yang dia punya dalam sepak bola. Saya benar-benar ingin memiliki latihan untuk berkompetisi, saya memiliki keinginan yang sama bahwa saya selalu harus bersaing, ingin menang, membantu klub terus berkembang. Kata Messi Sebut Liga Arab Saudi lebih baik dari MLS, Cristiano Ronaldo diminta setok terobsesi dengan Lionel Messi. Sejumlah netizen meminta Cristiano Ronaldo berhenti untuk terobsesi dengan Lionel Messi usai sang mega bintang menyindir Major League Soccer MLS. Tidak ada angin tidak ada hujan, Cristiano Ronaldo tiba-tiba menyenggol kompetisi Major League Soccer MLS. CR7 menyebut Liga Arab Saudi lebih baik dari MLS. Banyak pihak menuding Ronaldo mengeluarkan pernyataan tersebut untuk menyindir seteru abadinya, Lionel Messi. Pasalnya, klaim tersebut dilontarkan Ronaldo sehari setelah Messi diresmikan sebagai pemain anjar Inter Miami. La Pilga secara resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Inter Miami pada Senin, tanggal 17 Juli 2023 pagi lift. Acara tersebut berlangsung di DRVPNK Stadium dan dihadiri sekitar 20.000 penonton. Bergabungnya Messi ke klub milik David Beckham tersebut sekaligus mengakhiri ketualangannya selama hampir 2 dekade di Eropa. Saya 100% yakin saya tidak akan kembali ke klub Eropa manapun, saya membuka jalan bagi Liga Arab Saudi Januari lalu. Sekarang semua pemain datang ke sini, pindah ke Amerika, Serika, tidak, Arab Saudi lebih baik daripada MLS, tutur peraih lima trofi Biondor tersebut. Kalimat Ronaldo ini kemudian ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah netizen menilai mantan bomber Sporting CP, Manchester United, Real Madrid, dan Juventus tersebut masih terobsesi rivalitasnya dengan Messi. Tak bisa dimengkiri bahwa pamur Liga Arab Saudi meningkat drastis sejak kedatangan Ronaldo ke Al-Nasr pada awal tahun 2023. Kedatangannya membuka pintu eksodus pemain-pemain top Eropa ke negara New York tersebut.